Pernah suatu ketika Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala'an didatangi oleh seorang laki-laki dimana laki-laki ini memang berniat bertujuan pergi ke rumah Amirul Mu'minin untuk mengadukan jeleknya akhlak istrinya dan ketika dia sudah sampai di rumah Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala'an justru dia mendengar kalau istrinya telah mengangkat suaranya memang belum dipercayakan masuk oleh Umar bin Khattab tapi ketika di luar laki-laki ini sudah mendengar ternyata istri dari Umar bin Khattab mengangkat suara dia pun berniat untuk beranjak pulang karena dia berkata dalam hatinya jika Umar bin Khattab seorang Amirul Mu'minin istrinya seperti itu bersikap keras apalagi nanti aku maka dia pun mau berbalik pulang namun tiba-tiba Umar bin Khattab keluar seraya memanggil wahai laki-laki kembalilah ada apa dia pun menceritakan wahai Amirul Mu'minin sebenarnya aku datang kesini untuk mengadukan bagaimanakah buruknya akhlak istriku tapi ternyata engkau mengalami keadaan yang seperti tadi yang aku tidak sengaja mendengarkannya maka aku pun memutuskan untuk balik ke rumah maka kata Umar bin Khattab rojolotala'an wahai saudaraku dia memiliki hak untuk aku bersabar atasnya karena istriku yang melahirkan anak-anakku yang juga menyusui anak-anakku dia sudah memasakkan membuat adonan roti mencuci bajuku maka aku tetap bersabar atas sifat atau sikap kerasnya atau kasarnya kepada diriku maka lihatlah apa yang dilakukan oleh Amirul Mu'minin Umar bin Khattab rojolotala'an walaupun dia seorang Amirul Mu'minin seorang khalifah besar yang tidak diragukan lagi keilmuannya keimanannya dan ketakwaannya tapi ketika melihat perlakuan istrinya beliau bersabar karena kita harus mengetahui ketika kita melihat satu kekurangan yang ada pada pasangan kita kita tentu juga harus mengingat kelebihan-kelebihan yang telah dilakukan pasangan kita sebagaimana Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa dia yang telah melahirkan anak-anakku menyusui merawat mendidik kemudian memasakkan aku mencuci bajuku maka persis dengan apa yang disabdakan Rasulullah salallahu alaihi wassalam dalam hadis yang sohih layahfrak mu'minun mu'minatan janganlah seorang mu'min itu membenci atau gak rela gak seneng dengan satu akhlaknya in kariha minha khulukon apabila dia membenci satu akhlak dari pasangannya maka rodiya minha akhor dia hendaknya ridho dan dia hendaknya seneng dengan sifat yang yang lain agar saling menutupi kalau seseorang hanya melihat kejelekan kekurangan dan air pasangannya saja maka ini pasti juga akan membuat malapetaka dalam rumah tangga maka di saat dia melihat kekurangan langsung dia melihat juga kelebihan kelebihannya maka gak layak gak benar jika seorang mu'min atau seorang suami membenci satu karakter saja dari pasangannya tanpa melihat kebaikan kebaikan yang lainnya maka seorang pria harus bisa menahan diri dia harus bersabar dan tidak boleh tersulut oleh emosi dan sikap umar ini tidak memberikan peluang kepada syaitan supaya ada percekcokan di antara suami dan istri maka jika satu marah maka hendaknya harus didiam satu menjadi api satunya menjadi air kalau satu api satu menyolot satu gak terima maka perdebatan tidak bisa di tidak bisa ditolerin maka adanya adalah pertengkaran diantara suami dan istri kalau gak bisa dielakkan makanya harus menahan diri harus sabar gak boleh tersulut emosi satu panas satu harus bisa meningin meninginkan tidak boleh gengsi saya ini laki-laki harus bersikap tegas harus memimpin harus bertindak dan lain sebagainya tidak tapi kita harus sabar dengan kondisi yang ada dan juga meritoi terhadap kebaikan-kebaikan pasangan kita terhadap